Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari OSIS Departemen Seni dan Budaya Di awal kata, kami ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah bergabung dengan kami di SMA Negeri 1 Sumatera Barat Baiklah, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari OSIS Departemen Seni dan Budaya Pertama-tama, perkenalkan abang Raihan Adi Pratama Arfi, biasa dipanggil Raihan sebagai koordinator dari OSIS Departemen Seni dan Budaya Abang berasal dari kelas 12 MIPA 2 Saya Uwais Alkorni dari kelas 12 MIPA 3 Perkenalkan nama kakak Alfiah Ulayah Safa, biasa dipanggil Safa dari 12 IPES Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Noval Mahdi dari kelas 11 MIPA 2 Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Mutiara Alfitri, bisa dipanggil Tiara, kakak berasal dari kelas 11 MIPA 3 Nah, adik-adik semua penasaran kan dengan OSIS Seni Budaya? Jadi, OSIS Seni Budaya itu merupakan salah satu bidang OSIS di Semansu yang berfungsi untuk menyalurkan bakat dan minat siswa-siswi Semansu khususnya di bidang kesenian Jadi, OSIS Bidang Seni Budaya itu mewadahi segala bakat dan minat siswa-siswi melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan Nah, apa saja kegiatan-kegiatan atau program-program dari OSIS Seni Budaya? Berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh abang-abang dan kakak-kakak kita Program utama OSIS Seni dan Budaya ialah FOA, yaitu Festival of Art FOA merupakan program SMA Negeri 1 Sumatera Barat yang selalu ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumatera Barat FOA menampilkan tampilan seni modern dan tradisional Untuk kategori penampilannya, dibagi menjadi tiga kategori Kategori pertama, yaitu untuk kelas 10, menampilkan tarikh kreasi Dan kategori kedua, untuk kelas 11, menampilkan randai Dan kategori ketiga, untuk kelas 12, menampilkan ansambel musik Tidak hanya untuk penampilan seni, FOA merupakan ajang pengambilan nilai semester di SMA Negeri 1 Sumatera Barat Program selanjutnya yaitu tiramisu atau tim randai semansu Tiramisu merupakan tim randai sekolah dan juga merupakan salah satu ex-school kesenian yang ada di SMA Negeri 1 Sumatera Barat Pada tiramisu, ada beberapa peran, yaitu legaran, dendang, musik, dan tari Tiramisu biasanya tampil saat sekolah mengadakan acara seperti perpisahan Dan juga tiramisu bisa mengikuti lomba-lomba randai Tiramisu berbeda dengan randai FOA Pada FOA, randai merupakan penampilan wajib bagi seluruh kelas 11 Untuk melengkapi nilai tugas mapel seni budayanya Sedangkan tiramisu bebas bisa diikuti oleh siapa saja yang ingin Dan tiramisu tampil pada acara-acara tertentu atas nama sekolah Program masis seni budayanya selanjutnya adalah tim tari tradisional Tim tari tradisional ini biasanya menampilkan tari gelombang dan juga tari pasambahan Tim tari tradisional ini terdiri dari tim nari yang diperankan oleh anak perempuan Kemudian tim pencah silat yang diperankan oleh anak laki-laki dan juga tim alat musik Alat musik yang biasa kami mainkan yaitu telepong, tambua, dan tansa Tari tradisional juga merupakan salah satu ciri khas sebab kita Biasanya tari tradisional dimainkan pada saat penyambutan tamu-tamu penting yang datang ke sekolah Nah, salah satu kegiatan yang digemari oleh siswa dan siswi di Semansu adalah marching band Dimana marching band terdiri atas senar, bas, pianika, lira, dan juga plintom Dan salah satu ciri khas yang membedakan sekolah kita adalah beras Dimana beras terdiri atas rompet, melofon, dan juga tubang Marching band Semansu digunakan kapan aja kak? Jadi marching band Semansu biasa digunakan untuk perayaan 17 Agustus di kota Padang Panjang Dan gak hanya itu, marching band Semansu juga sering mengikuti berbagai kegiatan perlombaan Dan juga pernah diundang untuk tampil di kantor gubernur Selain disebutkan di atas, masih banyak banget kegiatan-kegiatan seru lainnya Nanti semua tim kesenian akan bergabung dalam satu organisasi yang bernama FBI Yaitu Federasi Bakat Intra Sekolah Yang nantinya, FBI itu sendiri akan berada di bawah koordinasi OSIS Departemen Seni dan Budaya Sekian penjelasan kami mengenai OSIS Seni dan Budaya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di SMA Negeri 1 Sumatera Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh